Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Kita berjumpa kembali melalui video pendewasan iman GKI Tegal Kali ini hari Minggu 12 Desember 2021 Dengan tema pentingnya suka cita Untuk baca anal kitab saya ambilkan dari 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-16 yang berkata demikian Bersuka citalah senantiasa Bapak Ibu dan Saudara Sebagai orang Kristen mungkin kita masih sering bingung Mengapa kita diminta untuk tetap bersuka cita Ketika berada di tengah kesulitan Ketika berada di tengah kesedihan Dan pada saat kehilangan Bagi orang lain yang belum mengenal Kristus Mungkin kita akan dianggap aneh Dan bisa jadi dipandang kurang waras Sekarang mari kita cari tahu Arti dari suka cita itu sendiri Dalam bahasa Yunani Kata yang digunakan untuk menjelaskan suka cita adalah Karah Sedangkan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Simkau Keduanya memiliki arti yang sama Yaitu kelegaan Sesuatu yang diperoleh karena pemberian Yang disebabkan oleh karena sesuatu yang membuat suka cita Nah Berdasarkan penjelasan dari makna kata tersebut Maka kita bisa memahami Bahwa suka cita bukanlah hasil dari usaha kita sendiri Melainkan karena pemberian Siapakah Yang mampu memberikan kita suka cita Tentu saja Tuhan Allah Yang diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus Dialah sumber suka cita sejati Karena janji-janji keselamatan telah digenapi Melalui kelahirannya Yang akan kita peringati sebentar lagi Maka jangan mudah tergiur oleh suka cita palsu Yang diberikan oleh dunia Yang seringkali ditawarkan Melalui janji-janji manis Iming-iming kenikmatan duniawi Karena Semua itu Hanya akan mengecewakan kita Bapak ibu dan saudara Bersuka cita Laksanaan tiasa Adalah nasihat Yang diberikan Rasul Paulus Kepada jemaat di Thessalonica Termasuk kita Dan untuk Kita semua Agar terus Bersuka cita Nasihat untuk bersuka cita Semestinya kita patuhi dan lakukan Sebab suka cita itu sangat penting bagi kita Di dalam suka cita Ada pengharapan Yang akan membuat kita mampu bertahan Di tengah kesulitan Dan tekanan hidup Sebab Tuhan Pasti akan menolong Dan menyertai kita Amin